Intro Ya kita ketemu lagi di AsukaKarTV Indonesia Youtube Channel Seperti yang tadi kita bilang, kita akan bahas satu alternatif head unit Android yang ramah kantong Di sebelah kanan saya sudah ada head unit Mirai tipenya MR1033 Head unit ini sangat menarik ya, karena dia itu berlayar 10 inch Dan dia ini sudah head unit Android yang dilengkapi oleh built-in DSP Kita akan langsung buka saja apa sih yang ada di dalam tools ini, head unit Androidnya Yuk kita akan lihat Nah ini dia head unitnya sudah dibuka Jadi ini adalah penampakan dari si MR1033, kita bisa lihat Layarnya ini berukuran 10 inch, bentuknya seperti ini Dan kita bisa lihat juga bodinya adalah double din Jadi buat teman-teman yang mobilnya double din slot Ya yang slot head unitnya itu 2 din Kayak mobil-mobil Jepang, kayak Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki Itu rata-rata semua slotnya 2 din Itu bisa tinggal copot aja head unit originalnya Dan di slot 2 dinnya itu dipasangkan head unit seperti ini Nggak ribet, gampang Dan yang uniknya lagi adalah dia punya struktur dari si head unit Ya head unit ini sangat fleksibel Jadi kita bisa bayangin ya, kalau kita naik mobil ini masuk ke dashboard Dan kita di posisi sambil menyetir, ini bisa kita adjust angle dari si layar head unit Kita bisa adjust atas bawah Dan bukan hanya angle-nya saja, tapi kita juga bisa adjust ketinggiannya dari si layar head unit Misalnya, ini seperti ini Kita merasa kependekan, kita bisa tinggiin Atau kita merasa ketinggian pun, kita bisa pendekin, bisa rendahin Jadi ini sangat fleksibel Dan di sini juga kita mempunyai beberapa tombol Tombol volume Tombol volume up, volume down Ini ada buat screen dan mute Dan ini untuk navigasi Buat teman-teman yang masih klasik, yang masih menggunakan navigasi offline GPS offline Yang menggunakan SIM card, di sini juga masih ada slotnya Di bawah sini terdapat USB slot Dan untuk di atas layar pun, kita memiliki beberapa hotkey Kita bisa bilang shortcut Untuk volume up, volume down Dan tombol layar Layar on off Dan mungkin banyak banget teman-teman yang nanya Kalau misalnya head unit seperti ini strukturnya Apakah nanti ketika mobilnya bergoyang atau lagi jalan cepat Dianya akan turun Maksudnya dianya akan Kayak nggak stabil gitu ya, nggak firm Nah tapi maka dari itu kita akan lihat lebih dekat Bagaimana struktur penyanggaan di head unit ini Dan di sini kita bisa lihat Ada satu Knob untuk melakukan adjustment Terhadap si sudut Atau terhadap si angle-nya si head unit Ya, ini Kita misalnya ketika kita putar ke kiri Ini dia menjadi lebih lost Atau lebih mudah untuk dikendalikan Si layar head unit Kita putar ke kanan Dia akan lebih firm Dan lebih kokok Tidak mudah untuk Untuk bergoyang Tidak mudah untuk berubah angle Atau berubah arah Oh ya, kalau misalnya tadi teman-teman Ada yang mau lihat Lebih dekat lagi Tentang bagaimana dia bisa layarnya naik turun Ya, ini di sini juga Kita bisa kasih lihat ya Bisa seperti ini Untuk diturunkan Maupun dinaikkan Nah, head unit seperti ini Sangat cocok untuk dipakai di mobil-mobil Yang memang ukuran kabinnya Lumayan besar Dan ukuran dashboardnya lumayan lebar Ya, karena kita bisa lihat juga Ini adalah double din bodinya Dan dari double din bodi Sekitar 2 atau 3 cm Ke dua sisinya Ya, dari sisi paling kanan Dia ada sekitar 2-3 cm Sampai ke sisi layar Maupun di sisi kiri juga Dari sisi bodi Ke sisi layar Ada sekitar 2-3 cm Jadi bisa dibayangkan Misalnya mobilnya teman-teman Adalah Toyota Innova Yang memiliki dashboardnya lumayan lebar Ataupun misalnya mobil seperti Avanza juga bisa Yang memiliki kabin lumayan lebar Head unit seperti ini Cocok Dengan layarnya yang 10 inch Yang sudah lebih besar juga Maka dari baris kedua mobil Maupun dari baris ketiga mobil Masih bisa kelihatan Yang ada di layar head unit ini Dan berikutnya kita bisa perhatikan Sisi belakangnya dari si head unit Semuanya sudah menggunakan soket Dan disini juga Typical head unit Android Ada banyak soket disini Ada soket wifi GPS Radio Dan soket daya Soket power Ini adalah tipikal head unit Android Ngomong-ngomong tentang head unit Android Kita sekarang akan ngomongin Software dalam Yang ada di dalam head unit ini Nah kita akan ngomongin lebih banyak lagi Ketika kita sudah melakukan Pemasangannya di mobil Dan kita akan langsung review Dari Sisi user interface Maupun dari sisi user experience Tetapi sebelum itu Kita akan ngomongin singkat Tentang apa saja yang ada Di dalam head unit ini Dari sisi software Dia sudah menggunakan Android versi 8 Dengan RAM 2GB Maupun memory 16GB RAM 2GB tersebut Sudah sangat cukup Untuk bisa menjalankan Atau mengoperasikan Android versi 8 Dan bukan hanya itu saja Dia sudah dilengkapi juga Dengan built-in Processor Atau yang biasa kita sebut dengan Built-in DSP Yaitu dengan fungsi Equalizer 10 band Dan juga Fungsi time alignment Jadi ini bisa dibilang Kalau audio outputnya Yang keluar dari head unit ini Bisa kita lakukan pengaturan Jadi lebih fleksibel Maupun dengan kualitas suaranya Yang bisa dibilang Lebih baik daripada Head unit standar Nah disini kita juga punya Dus Dus kecil ini tadi Juga ada di dalam Dus yang besar itu Ini isinya adalah Serangkaian kabel-kabel Dan soket-soket Yang disambungkan Ke si head unit Android Kesini Dan untuk disambungkan ke mobil Saya tidak akan jelaskan Secara rinci dan detail Tetapi disini Ada kabel power USB Antena GPS Wi-Fi Remote Jadi di head unit ini Masih menggunakan Remote control Gak banyak sekarang Head unit Android Yang menggunakan remote control Tetapi untuk head unit ini Masih menggunakan remote control Dan dengan head unit ini Nanti juga bisa disambungkan Dengan TV tuner Dari Asuka Digital Car TV Baiklah Untuk lebih lanjutnya Dan lebih jelasnya Kita akan melihat Head unit ini Tersambung dan nyala Di dalam mobil Ikuti terus Kita sekarang akan Pindah ke mobil Oke sekarang Kita udah di mobil ya Ini head unit Mirai MR1033 nya Udah dipasangin ya Jadi kemarin Yang kita Review Di atas meja Itu kebetulan Hari kemarin Itu gak sempet pasang Jadi sekarang Ini baru dipasangin Udah dipasang Di mobil Nissan Evalia Ini penampakannya Setelah terpasang Nah ini yang kita bilang nih Layarnya Panelnya bisa di adjust Atas bawahnya Anglenya ya Dan ini juga bisa di adjust Naik turun Ini ke bawah Ini naik ke atas Dan ini Kita akan kasih lihat Penampilannya ya Penampakan untuk User interface nya Nih User interface nya Sebenarnya tergolong Simple Minimalis Tapi elegan Jadi memang Minimalisnya dia itu Kenapa Kita tuh langsung Kasih 8 icon Di user interface Tapi banyak window Jadi window nya ini Bisa sampai 4 atau lebih Dan ini disini Warnanya chrome silver Supaya lebih Mengkilap Dan supaya lebih Cakep Mewah Ini kita pakai chrome silver Dan Bawahnya ini ada List warna List color Yang kita bisa ganti-ganti Misalnya Mau orange Merah Ini bisa ganti warna Nah ini juga bisa langsung Lihat seberapa Responsifnya layar Ketika kita Mainkan user interface nya Jadi lumayan cepat ya Lumayan cepat Ini sekarang kita Langsung Lihat Hasil gambarnya Ini kebetulan Sudah kita sambungin Nama TV digital juga HV input Nah ini contohnya nih ya Gambarnya Journey Tajem dan clear Ini buktinya bahwa Kalau Display screen nya aja Dari head unit ini Ini udah bagus Ini juga Kalau kita lihat dari Sisi kanan atau kiri Itu juga sama bagusnya Ya artinya ini memang Sudah IPS screen IPS screen memang Keunggulannya adalah Warnanya yang Lebih jernih Lebih hidup Mau lihat dari Multiple angle Mau dari Jog belakang Jog baris 2 Jog baris 3 Atau dari kiri kanan Juga gambarnya masih bagus Sekarang kita bicarakan Untuk apps yang lainnya Apps bawaannya sendiri Kita sudah pre-install Untuk google map Spotify Waze Jogs Ini ada iFlix juga Bahkan kalau Mau kita tambahkan Netflix juga bisa Karena sudah menggunakan OS basis Android nya Itu sudah Android 8 Jadi relatif Compatible dengan Banyak aplikasi Dan bisa langsung Di download di Google Play Store nya Kita tinggal langsung Koneksikan saja Dengan internet Ya ini Caranya kita tinggal Masukkan hotspot Di settings Kita connect wifi Wifinya ini Kita tethering ke hotspot Ini dari si handphone Ini kita akan Langsung sambungin Sekarang kita masuk Kita bisa Kita sudah sambungkan Ke internet Kita masuk Kita buka Youtube nya Nih terang Jernih Kali ini kita akan Bikin video Jadi seluruh Yang cocok Buat topik Oke nah itu dia Youtube nya ya Kita sudah lihat Berikutnya kita akan Tes kita akan Lihat Google Maps nya Nah ini Google Maps nya Penampakannya Ya ini Kita lihat Google Maps nya Juga jelas Clear Dan lumayan cepat Lalu di sini juga Kita kalau misalnya Mau menggunakan smartphone Sebagai media Untuk melakukan mirroring Itu juga bisa Di sini sudah ada aplikasinya Sudah di pre-install Itu Easy Connection Jadi Easy Connection ini Bisa melakukan mirroring Untuk smartphone Baik itu dari Android Ataupun iPhone Jadi dari iPhone Bisa menggunakan Wi-Fi Itu wireless Kalau dari smartphone Android Bisa dengan Wi-Fi Itu wireless juga Ataupun USB Pakai kabel Nah kalau pakai kabel Itu biasa lebih stabil ya Koneksi datanya Dan itu lebih Gampang putus-putus Dan kalau pakai kabel data Juga bisa dikontrol Melalui monitor Jadi dari monitor ini Kita bisa mengontrol Si smartphone Dan ada salah satu Keunggulan lagi Dari Head Unit MR1033 ini Yaitu dia sudah memiliki Built-in DSP Ya DSP nya ini Kita bisa lihat Di menu icon yang ini Ini langsung masuk ke DSP nya dia Di sini sudah ada 30 equalizer Ya ini 30 EQ Yang bisa kita atur Sesuai dengan Keinginan Atau sesuai dengan Telinga kita yang cocok Bagaimana Kita bisa atur secara manual Ataupun dia juga Sudah ada preset Yang otomatis Dari pabrikan Yaitu di sini ada Beberapa pilihan Yang misalnya ada Pop, Rock, Jazz, Classic Dan seterusnya Dan bukan hanya itu saja Selain equalizer Kita juga bisa atur Untuk balance dan Fader nya Kita bisa set Tapi Biasanya Kalau kita taruhnya Di tengah-tengah Lalu nanti kita bisa Adjust lagi Settingannya Melalui External Processor Ya tapi kalau kita Mau menggunakan DSP yang dari Head Unit ini Bisa kita atur Untuk balance Dan fader nya Maupun gain nya Kita juga punya Smart Bass Atau yang biasa kita Sebut Bass Boost Dan ada beberapa Fungsi-fungsi tambahan lainnya Di sini seperti Loudness, Filter, VIP VIP ini pada dasarnya Sebenarnya Lebih ke arah shortcut Untuk balance dan fader Nah Dengan adanya DSP ini Sebenarnya Kualitas suara Atau audio yang dihasilkan Baik itu dari sisi musik Nanti kita bisa play music File melalui USB Ataupun YouTube Hasil suaranya itu Akan lebih bagus Dibandingkan Head Unit Yang lain Yang tidak memiliki Fitur DSP ini Tentu kalau mau Tambah lebih bagus lagi Bisa menggunakan External Processor Nah di sini juga Ada menu icon Untuk shortcut Untuk matikan layar Jadi kita misalnya Mau shortcut Untuk matikan display Kita tinggal tekan ini Dan untuk menghidupkan Atau membangunkan Kembali display Tinggal touchscreen Sekali lagi Overall Untuk Head Unit ini Bisa dibilang Lumayan cocok Dan bisa menjadi alternatif Buat teman-teman Yang mencari Head Unit yang Android Dan ukurannya 10 inch Dan tidak terlalu rame Penampilannya juga Bisa dibilang Minimalis Semi Elegant Di sini juga Masih memiliki Beberapa button Yang kita bisa atur Untuk atur volume Volume up Volume down Masih ada SD card slot Masih ada slot Untuk map offline Tapi zaman sekarang Sudah jarang Menggunakan map offline Semua rata-rata Sudah menggunakan Internet maps Atau online maps Seperti Google Maps Ataupun Waze Jadi saran saya Kita bisa menggunakan Yang itu saja Nah untuk Head Unit Mira MR1033 Head Unit Android Berukuran layar 10 inch ini Harganya Ada di 3.500.000 rupiah Jadi harganya sendiri Lumayan murah Terjangkau Dan Lebih ekonomis ya Karena harganya masih Di bawah 4 juta rupiah Dan Ini bisa menjadi Pilihan yang cocok sekali Buat teman-teman Yang mobilnya itu SUV MPV Atau City Car Sekalipun Masih bisa Walaupun dia Kelihatannya floating Tapi selama dia Tidak menutupi AC Dan Ini kita bisa adjust Juga layarnya Ketinggiannya Ini sebenarnya Adalah pilihan yang bagus Dan cocok juga Sesuai dengan selera Teman-teman Nah terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah menonton video ini Jangan lupa Like dan Share video ini Ke teman-teman yang lainnya Yang kemungkinan Sedang cari Head Unit Android Buat mobil mereka Jangan lupa Juga Nyalakan loncengnya Supaya minggu depan Atau setiap minggunya Kita akan mengeluarkan Video-video baru Teman-teman Jangan sampai ketinggalan Terima kasih Kita ketemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa